10 simbol sehari-hari yang anda tidak tahu arti sebenarnya Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemui banyak simbol di kehidupan kita Dari mulai tombol power hingga play pada handphone Namun seringkali kita hanya mengerti fungsinya saja dan tidak mengetahui arti sebenarnya Dan cerita asal dari simbol tersebut Berikut adalah 10 simbol sehari-hari yang anda tidak tahu arti sebenarnya Simbol jenis kelamin Tanda ini digunakan untuk membedakan antara pria dan wanita Tapi sangat sedikit orang yang tahu asal usulnya dan arti sebenarnya dari simbol ini Simbol-simbol ini dapat ditelusuri kembali ke alkimia Sebuah bentuk kuno ilmu mistik yang berkaitan dengan astrologi dan kimia Simbol laki-laki digunakan untuk melambangkan simbol astrologi Mars Dan simbol-simbol sebelumnya memiliki sebuah titik di tengah yang berdiri untuk melambangkan matahari Sedangkan simbol perempuan terinspirasi oleh cermin atau kalung yang digunakan oleh wanita di zaman kuno Simbol astrologi dikenal sebagai Chalkos Dan dari situlah kita mendapatkan kata tembaga Dan ini menandakan Venus Satu-satunya Dewi yang sangat berharga untuk orang Yunani Bluetooth Bila Anda memutuskan untuk mengaktifkan Bluetooth pada perangkat Anda Ada simbol yang Anda sentuh dan kami yakin Anda tidak pernah repot-repot ingin mengetahui arti sebenarnya atau dari mana asalnya Mungkin sekilas Anda pikir itu melambangkan huruf B dari kata Bluetooth Namun itu bukan yang sebenarnya Simbol tersebut berhubungan dengan sejarah dan pria hebat Perancang Bluetooth meminjam simbol ini dari mitologi Nordic dalam rancangan logo mereka Yang merupakan gabungan rune Mitologi Nurses percaya Odin menurunkan rune yang mewakili huruf dan masing-masing memiliki artinya sendiri Bila Anda menghubungkan rune H yang merupakan singkatan dari Hago Dan B yang merupakan singkatan dari Baigen Akan berakhir dengan simbol Bluetooth Lalu kenapa menggunakan inisial H dan B Ini adalah inisial seorang Raja Denmark Harlan Bluetooth Yang menggabungkan beberapa suku di abad ini Seperti penemuan Bluetooth yang ingin dicapai untuk menghubungkan orang Simbol Jeddah Ini adalah simbol yang paling umum yang bahkan anak berusia 5 tahun bisa mengetahuinya Tapi apakah Anda benar-benar tahu dari mana asalnya? Simbol Jeddah sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke alat linguistik tertua dalam literature Kita mungkin menganggapnya begitu saja Tapi simbol Jeddah itu berakar pada tradisi puitis yang sangat berpengaruh Kembali di zaman Yunani, garis ganda menunjukkan Jeddah atau Seishore Dalam sebuah lagu atau puisi yang menandakan di mana seseorang harus berhenti Dan menarik nafas dan begitulah cara masuk ke teknologi Simbol On Off Kami yakin Anda pasti melihat simbol ini di hampir semua perangkat elektronik yang menandakan kemana harus menyalakan mesin ini Tapi Anda tidak pernah tahu arti sebenarnya dari simbol tersebut Simbol yang Anda lihat sebenarnya berasal dari kode binar yang merupakan seri angka 0 dan 1 Dalam bahasa mesin komputer yang menandakan On dan Off Hasil gambar untuk simbol On dan Off jika digabungkan menjadi seperti ini Maka jika Anda menemukan saklar dengan dua tempat On dan Off Maka Anda akan menemui angka 1 dan 0 Simbol Appercent Kapanpun Anda mengetik dan menulis dan Anda merasa malas menuliskan tiga huruf kata Dan Anda selalu menggantinya dengan simbol ini yang dikenal sebagai Appercent Appercent pertama kali digunakan pada zaman kekaisaran Romawi Dan ini adalah cara cepat untuk menggabungkan semuanya Ini sebenarnya penyatuan huruf E dan T yang kadang-kadang ditulis bersama dalam bahasa Latin Untuk membentuk makna ligato atau N Simbol Hati Simbol ini adalah simbol yang paling dicintai dari semuanya Dan ada di mana-mana Dari desain perhiasan hingga permen, surat cinta, iklan, dan lain-lain Namun sayangnya hanya sedikit yang benar-benar tahu arti sebenarnya dari simbol itu Jika Anda pikir itu terkait dengan cinta karena itu mewakili atau menyerupai hati Maka Anda benar-benar salah Pegambaran simbol hati dapat ditelusuri kembali ke zaman Romawi kuno Dan pada awalnya tercetak pada koin dan huruf sebagai cara untuk mengidentifikasi benih tanaman Silpium yang terlihat persis sama Tanaman Silpium adalah ramuan yang digunakan untuk tujuan pengendalian kelahiran Dan karena digunakan untuk pengendalian kelahiran Ini terkait dengan seks dan kemudian menjadi simbol cinta Satu fakta menarik tentang simbol ini adalah bahwa orang Romawi sebelumnya Menggunakan secara terbalik untuk mewakili testis Simbol tengkorak dan tulang tersilang Setelah melihat simbol ini Anda pasti dengan cepat menganggap adanya bahaya Tapi tahukah Anda siapa yang membuatnya begitu? Penggunaan awal simbol ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan bahaya Melainkan sebuah pemakaman Itu diciptakan oleh seorang Bosner yang dikenal sebagai Kalikojek Dan ketika dia meninggal itu digunakan di kuburannya Dan ini menjadi simbol untuk menggambarkan kuburan Namun kemudian berkembang menjadi simbol bahaya Simbol Yin dan Yang Ini adalah simbol kuno yang ditemukan sekitar 410 Masei Dan pertama kali dibahas oleh Zhao Zhang dalam Filsafat Tao dan Sekolah Naturalis Simbol pada dasarnya menggambarkan bagaimana dua kekuatan berlawanan Benar-benar dapat saling menguntungkan satu sama lain Dan pada akhirnya menjadi tertarik pada titik di mana seseorang tidak dapat eksis tanpa yang lain Menurut sejarah simbol itu hanyalah representasi sinar matahari yang bergerak di atas kegunungan dan lembah Yin bagian hitamnya berarti tempat teduh atau lereng utara Sementara Yang bagian putihnya diterjemahkan ke dalam tempat cerah atau kutub selatan Simbol Kesture Tangan Oke Simbol yang umum di banyak daerah termasuk digunakan sebagai emoji Untuk menunjukkan bahwa seseorang baik-baik saja Atau saya baik-baik saja Sebenarnya adalah lambang suci dalam budisme dan hinduisme Simbol dalam agama-agama ini menandakan mudra diskusi Dan ini adalah cara praktis untuk memeluk iman mereka Dan mentransmisikan ajaran mereka tentang Tuan Buddha The Lightning Bolt Simbol Melihat simbol ini dengan cepat mencerminkan kekuatan Listrik atau petir Ini adalah salah satu ikon tertua dan paling dikenal dalam sejarah Kevman dan Meindertal biasanya menggaruhkan di gua ratusan tahun yang lalu Banyak suku menggabungkannya dengan Dewa Langit dan hukumannya Sehingga asal dan maknanya jelas adalah api dari langit Terima kasih telah menonton!